Kitab Ayub, Pasal 32 Elihu menambahkan pendapat Kemudian ketiga sahabat Ayub berhenti berusaha memberikan jawaban kepada Ayub karena ia yakin bahwa ia benar Ada orang muda bernama Elihu, anak Barachael Barachael keturunan bus Elihu dari keluarga Ram Ia sangat marah karena Ayub masih mengatakan bahwa ia benar Ia benar dan Allah salah Elihu juga marah terhadap ketiga sahabat Ayub karena mereka tidak dapat menjawabnya dan masih menganggapnya salah Elihulah yang termuda di sana Jadi ia menunggu sampai setiap orang selesai bicara Kemudian dia merasa sudah dapat mulai berbicara Ketika Elihu melihat ketiga sahabat Ayub tidak lagi mengatakan apa-apa Ia menjadi marah Elihu mengatakan Aku hanya orang yang muda Dan kamu orang yang tua Oleh sebab itu Aku takut mengatakan kepada kamu yang ada dalam pikiranku Aku berpikir Orang yang lebih tua harus lebih dahulu berbicara Mereka telah hidup bertahun-tahun Jadi mereka mengetahui banyak hal Roh Allah membuat orang bijaksana Nafas dari Allah yang maha kuasa Membuat orang mengerti Bukan hanya orang yang tua yang bijaksana Bukan hanya mereka yang mengerti apa yang benar Tolong dengarkan aku Dan aku mengatakan pendapatku kepadamu Aku menunggu dengan sabar ketika kamu berbicara Aku mendengarkan jawaban yang kamu berikan kepada Ayub Ketika kamu mencari kata-kata yang tepat Aku mendengarkan dengan teliti yang kamu katakan Tidak ada seorang pun dari kamu mempersalahkan Ayub Tidak ada seorang pun dari kamu menjawab pendapatnya Kamu bertiga tidak dapat berkata Bahwa kamu telah memperoleh hikmat Allah harus menjawab pendapat Ayub Bukan manusia Ayub tidak menyampaikan pendapatnya kepada aku Jadi aku tidak memakai pendapat yang kamu bertiga katakan Mereka telah kehilangan pendapat Mereka tidak mempunyai sesuatu lagi untuk dikatakan Mereka tidak mempunyai jawaban lagi Aku menunggu mereka menjawab engkau Tetapi sekarang mereka diam Mereka berhenti berdebat dengan engkau Jadi sekarang aku memberikan jawabanku kepadamu Ya, aku mengatakan pendapatku kepadamu Banyak yang harus ku katakan Yang harus ku catuskan Aku seperti botol anggur baru yang belum dibuka Aku seperti kantong kulit anggur yang akan meletuk Aku harus berbicara sehingga aku merasa baik Aku harus menjawab pendapatmu Aku harus memperlakukan engkau Seperti aku memperlakukan orang lain Aku tidak berusaha mengatakan hal-hal yang baik kepadamu Aku tidak dapat memperlakukan seseorang Lebih baik daripada orang lain Jika aku melakukannya Allah penciptaku Akan menghukum aku Terima kasih telah menonton!